ini ada orang seharusnya disini ditutup kak ya bahunya itu ya karena dibukanya disunahkan ya ketika pelaksanaan hai assalamualaikum mafiyuti alhamdulillah alhamdulillah tesegalan imat ya Allah berikan kepada kita semua imat iman Islam kesehatan dan kesempatan dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini akhuti saya akan melaksanakan ibadah umrah namun gak sendiri ini akhuti saya akan ngajak sepupu saya yang mana kemarin kita sudah jemput waktu datang ya sampai di kota si mekah dan dimana beliau ini sudah dua tahun ya pulang dan sekarang ini pertama kalinya akan kembali melaksanakan ibadah umrah sekarang ini jam menunjukkan itu dia jam 2 lewat 25 baik ya pulang kita sekarang akan ke rumah sepupu saya untuk kita jemput menuju ke tahun ini tempat mikot niat melaksanakan ibadah umrah terdekat yang berada di kota suci Mekah dan itu dia akhuti Assalamualaikum eh itu mana maskernya sudah-sudah disini nih lupa kebiasaan di Indonesia di Indonesia enggak harus masker Kak ya enggak bebas enggak bebas apa bebas-bebas saja ya apalagi di daerah baik akhuti sekarang kita akan berangkat menuju ke Tan'im gimana kak kabar sehat ya sekarang kita sudah sampai di Masjid Aisyah tempat mengkot ya niat melaksanakan ibadah umrah terdekat yang berada di kota suci Mekah dan disini ternyata nih akhuti ya ini sepupu saya masih belum ngambil jadwal untuk umrah ini malam jam 23 ini udah kehabisan jadwal jam 10 jadi yang terakhir ada jam 10 waktunya masih belum masuk ini kalau kita berangkat sekarang dan sekarang jam 23 kak ya yang ada kita masih di mobil nunggu jadwal semoga ada yang di cancel kita masuk keluar masuk keluar agar dapat permit atau surat izin untuk umrah ini kalau hanya sholat enggak harus ini kan jam 10 itu yang ada oke lah kita tunggu dulu insya Allah mungkin tepat jam 3 itu kebuka jadi dalam masa 24 jam itu setiap kali 30 menit jadi jam 1 itu dibuka jam 1.30 dibuka jam 2 dibuka jam 2.30 dibuka kemudian jam 3 dan seterusnya seperti itu artinya di refresh kayak gitu ya ini masih nyari-nyari terus ini kalau dapat harus langsung dimencet loh masih jam 10 oke lah 50 kita nanti lanjut lagi ya setelah mendapatkan surat izin ini lihat izin dan Alhamdulillah nih kita dapat sekarang jam 8 bm berarti ini jam isa waktu isa nah 4 jam eh sekarang 6 jam ya sebelumnya 4 jam tapi sekarang 6 jam sudah bisa aktif ini itu sudah bergerak biasanya enggak gerak ya oke Alhamdulillah ayo Kak Bismillah Alhamdulillah kita akan niat sekarang ya untuk melaksanakan sholat kemudian niat melaksanakan ibadah umrah nah ini ada ibu-ibu salah masuk tuh ya cium ada di negara kita ini kan tempat sholat untuk pria ini masuknya barusan di sebelah disitu padahal mereka kan di area sebelah sana oke kita akan melaksanakan sholat kemudian niat ibadah umrah ayo Kak kita niat bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim nawaitul umrata nawaitul umrata wa ahram tubiha badalan badalan an al marhumah sugarti binti pawira sadira al marhum haji radin kasbe prayitna bin patmu tenoyo lillahi ta'ala seniat melaksanakan ibadah umrah ibadah umrah dan menggunakan pakaian ihram dan menggunakan pakaian ihram untuk untuk al marhumah sugarti binti pawira sadira karena Allah ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala dan seniat melaksanakan ibadah umrah kemudian menggunakan pakaian ihram untuk al marhum haji radin kasbe prayitna bin patmu tenoyo karena Allah ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamdah wal ni'matah laka wal mulk la syarika baik sekarang kita akan berangkat menuju ke masjid al-haram kita ini bersama kakak sepupu saya sudah berada di halaman masjid al-haram kota cemekah dan barusan ya insyaallah ta'ala sudah adhan solat asar ini para pekerja masyaallah ta'ala bisa berkhidmat kerja di masjid al-haram juga bisa melaksanakan ibadah solat yang mana masyaallah ta'ala pahalanya dilipatgandakan sampai 100 ribu dan ini jamaah dari Indonesia sepertinya ya ini ya ini masyaallah para jamaah ya langsung di pelataran masjid al-haram untuk melaksanakan solat asar selamat menikmati nah itu sudah pomad ya sebenarnya bisa juga solat di sini tapi kita solat ke bawah saja ke tempat pelataran ka'bah yang ada ya ada tinggal apa bismillahirrahmanirrahimallahu masjid hadil baytah tashrifan wa ta'aziman wa takriman wa mahabatan masjid man syarafahu wa azamahu wa karamahu mimman hajjahu awi'atamarahu tashrifan wa ta'aziman wa takriman wa biran alhamdulillah saat ini kita sudah berada di dalam masjid al-haram kota secimekah untuk melaksanakan rangkaian rukun umrah dan dimana umrah yang saya kerjakan saat ini untuk almarhum haji raden kasbeh paraidna bin padmu genoyo kemudian sepupu saya almarhumah ibu sugiarti binti pawira sadira dan kita mendoakan semoga almarhum dan almarhumah Allah ampunkan segala dosanya Allah terima amal ibadahnya Allah luaskan kuburannya Allah tinggikan pangkatnya di sisinya mendapatkan surga dan semoga ibadah umrah yang kita kerjakan Allah terima tidak lupa buat keluarga yang mengamanahkan semoga rezeki yang dikeluarkan Allah ganti dengan yang lebih banyak Allah berikan harta yang berokah melimpah dijauhkan dari musibah dari wabak covid-19 semoga segala hajat keinginannya Allah berikan segala doanya Allah kabulkan Allah berikan kemudahan kelanjaran dalam segala bisnis usahanya baik dari sini kita akan memulai tawaf rukun umrah yang nomor 2 Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar walillah ilham Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar wa la hawlah wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasalam Allahumma imanan bi kahwata alaihi wasalam I'm going to give you camera mishan tubi'i ya rab Allah I'm going to amn ya rab Allah 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 ayafi'ini ya rab Allah ayafi'i yang mowshu'u ya rab terhidi uladi su ma ta'afi'i tubi'i nah ini sebelum menuju ke Sa'i ini pertama kali minum air zam zam kak ya iya dua tahun baru sekarang dan kita mendoakan ya semoga juga akhiyuti dapat meminum air zam zam langsung ya dari dalam Masjid Ilharam kota Cimekah dan mungkin ada yang kangen silahkan komen biasanya juga kan ada jemaah yang bawa air botol air botol menggunakan botol kayak gitu yang mungkin akhiyuti pernah mengalami atau melakukan hal yang seperti itu silahkan komen untuk diminum di hotel atau mungkin dibawa pulang ke rumah yo Kak nah ini kita menuju ke tempat Bukit Sava akan melaksanakan rukun umroh yang nomor tiga jadi rukun umroh itu kan ada lima yang pertama kita mengkot niat umroh kedua melaksanakan tawaf dan sekarang ini rukun umroh kita yang nomor tiga nah disini kita akan memulai Sa'i rukun umroh yang nomor tiga bismillahirrahmanirrahim abda'uh bima abada'allahu bihi wa rasuluhu inna sofa wal marwata min sya'irillah Baik sekarang kita akan memulai niat sa'i nah itu dia Bukit Sava dan dari sini saya akan melaksanakan sa'i untuk Almarhum Haji Raden Kasbih Prayitna bin Padmu Tenoyo kemudian sebuah saya Almarhum Ibu Sugiyarti Binti Pawi Rasa Gertor Baik dari sini kita akan memulai sa'i ya Bismillahirrahmanirrahim Sampai tujuh kali putaran menuju ke Bukit Marwah Dan disini Masya Allah Ini bayi yang masih digendong Juga dapat dibawa masuk ke dalam Masjidil Haram Dan sekarang ini berada di tempat Sa'i Ini ada orang Seharusnya disini ditutup kak ya bahunya itu ya Karena dibukanya disunahkan ya ketika pelaksanaan tawaf saja Ini kan yang lain itu pada ditutup Jadi ini buat calon-calon jamaah umroh khususnya ya Sa'i bahu kanan itu kembali ditutup Karena disunahkan ketika pelaksanaan tawaf saja Ini ada anak kecil sudah ya Di depan itu lagi Masya Allah sudah banyak nih anak kecil Ini kak Ini tau gak dimana sebelumnya ini Enggak gak pernah tau saya Awalnya disini kan kursi roda biasa tuh yang menowal Yang didorong itu kan Yang didorong itu Nah biasanya kan di atas Ini biasanya di atas Ini antonya baru pertama ngeliat ya Baru pertama kali makanya heran barusan saya ngeliatinnya Bukan cuma ini aja Barusan di lampu hijau Iya Bacain Robbifirwarham itu sudah hampir lupa Dua tahun gak baca Iya ya karena bacaan itu disunahkan ketika melintasi lampu hijau Iya betul Nah ini kakak sekarang datang nih Masya Allah anak kecil sudah boleh masuk Ini sebelumnya gak boleh kak Iya Jadi Berapa ya Pertama 18 Kemudian 12 6 tahun Batasan yang boleh Dan yang terakhir ini sekarang sudah bebas Gak ada batasan Usia lagi Masuknya sepuhnya Sepuhnya sudah gak ada batas Bebas semua Iya Hanya saja harus menggunakan tasreh ya Surat izin Eh ini kak ambil kurma dulu kak Nah disini menjelang maghrib ya Masya Allah selalu stiqomah Aduh udah habis ini Tuh Ada pembagian kurma Rabbifirwarham Wa'afu Wa'takarram Nah ini Kita berhenti disini ya Tuh Sepupu saya sedang Kembali minum air Zamzam Lagi di tempat Sa'i Masya Allah Ini aku ikuti Menjelang maghrib Semakin ramai saja ya Ini suasana Terbaru Itu dia Di dalam Masjidil Haram Kota Sejimekah Baik aku ikuti Kurang lebihnya mau dimaafkan Dan jangan lupa Silahkan bantu Dukung channel kami Dengan cara Like, comment, subscribe, dan share Bagikan ke Sosial media Aku ikuti Sesuka-suka Seperti WhatsApp, Facebook, dan Sosial media yang lainnya Setelah ya Bagaimana Suasana terbaru Di dalam Masjidil Karang Kota Semoga Di tempat Tawab Tadi kita lihat Bagaimana suasananya Termasuk juga Di tempat Sa'i Itu Kejar-kejaran Anak kecil Di siang hari ini Semakin Banyak saja ya Masya Allah Dan itu tadi Kita bersama Sepupu saya Yang pertama kali Setelah Dua tahun Ulang Dan baru saja Balik Ini pertama kalinya Beliau Melaksanakan Ibadah Umrah Dan ini kita sudah Selesai Baik Dari Dalam Masjidil Haram Kota Suci Mekah Di dalam Di tempat Sa'i Kami mendoakan Semoga Akhi uti Yang like Komen Membagikan Dan subscribe Belangganan Selesai kami Semoga bisa Segera melaksanakan Ibadah Umrah Dan ibadah Haji Amin Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih